Hai sebelum melakukan pemotongan kita siapkan dulu bahan pemeramannya ya Nah kali ini saya menggunakan daun cakar ayam ya seperti ini sejenis tumbuhan pakis ini sebagai bahan pemeraman manggar arin kita kali ini kita ambil secukupnya ya cukup ya karena manggar arin yang mau kita potong kali ini tangan atau lengan manggarnya itu kecil jadi tidak perlu banyak-banyak segini aja udah cukup Hai daun cakar ayam sebagai pengganti daun sinim-nim yang biasa saya pakai ya kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan para penyadap arin di seluruh Nusantara semoga anda sehat saya juga selalu sehat Amin di video kali ini saya akan mencoba memotong manggar arin hijau ya kawan-kawan manggar arin hijau ini belum mekar tapi sudah wangi dan sudah banyak apa namanya serangga ini kalau daerah kami namanya Renggit atau agas sudah wangi dan berminyak Nah kalau biasanya saya memotong di saat manggar sudah mekar di video kali ini kita akan coba memotong manggar yang belum mekar manggar hijau yang belum mekar tapi sudah wangi berminyak ingat ya kawan-kawan sudah wangi dan berminyak untuk pemukulannya manggar ini sudah empat kali pemukulan dengan jeda tujuh hari sekali Hai empat kali pemukulan jeda tujuh hari sekali ya kawan-kawan nah ini sudah saya pukul empat kali dan hari ini akan kita coba kita potong hai 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 kabut selamat menikmati 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 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh